Komusimin yang dermati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah memperbanyak istighfar Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, mengatakan فَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَلْفِ مَرَّةِ Beliau Rasulullah SAW mengatakan bahasanya beliau tidak kurang dalam sehari melantunkan istighfar sebanyak seratus kali Bahkan di rewet lain mengatakan فَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَلْفِ مَرَّةِ Beliau Rasulullah SAW tidak kurang dalam sehari melantunkan istighfar sebanyak seribu kali Lalu bagaimana dengan kita? Semakin banyak orang berbuat dosa, maka tentunya semakin banyak ia butuh terhadap istighfar Memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu Umar bin Abdul Aziz RA mengatakan Uhtumu Ramadan bil-istighfar Hendaklah kita mengakhiri Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar Kenapa? Karena agar kita terhindar dari merasa ujub Agar kita terhindar dari merasa bangga dengan amalan yang telah kita lakukan Kita melihat bahwasannya Banyak di antara kita di awal Ramadan tidak melaksanakan itikaf Di awal Ramadan tidak melaksanakan qiyamul lail Di awal Ramadan hanya sedikit membaca Al-Quran Lalu ketika akhir Ramadan datang, ia melaksanakan itikaf Ketika akhir Ramadan datang, ia melaksanakan qiyamul lail Ketika akhir Ramadan datang, ia banyak membaca Al-Quran Setelah ia melaksanakan amalan-amalan tadi Datanglah syaitan masuk ke dalam jiwa Untuk menimbulkan rasa bangga dengan amalan yang telah ia lakukan Yang dimana rasa bangga ini akan menghapuskan amalan-amalan yang telah ia lakukan Maka hendaklah kita beristighfar Sebagaimana s.a.w. selalu beristighfar setelah melaksanakan sholat fardu Begitu pula dengan kita Hendaklah kita beristighfar ketika beramal Hendaklah beristighfar sebelum beramal Hendaklah beristighfar setelah beramal Agar kita tidak merasa puas, agar kita tidak merasa bangga Dengan amalan yang telah kita lakukan Sekali lagi, mari kita ingat Pesan Umar bin Abdul Aziz Radiyallahu anhu Uhtumu Ramadan gil istighfar Akhirilah Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar Terima kasih telah menonton!